Iya bukan angka sulap simsalabim, ini real per proyek ada nilai investasi. Inilah kata-katanya disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bah Lila Hadalia, dalam konvers terkait realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2020. Nah ini kata-katanya ada benernya ya, karena di tengah kondisi perekonomian yang menukik tajam, realisasi investasi masih berada di zona positif meski sebetulnya hanya tumbuhnya ini tipis-tipis saja. Nah seperti apa detailnya kita akan simak dalam Corona Menyerang, investasi gak nendang. Nah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ini mencatat bahwa realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2020 ini mencapai angka 402,6 triliun rupiah atau mencapai 49,3% dari target di tahun 2020 sebesar 817,2 triliun rupiah. Nah Kepala BKPM Balilah Hadalia menyatakan bahwa capaian ini sangat mengembirakan sekaligus mengejutkan, melihat justru terdapat pertumbuhan yaitu sebesar 1,8% secara year on year di sepanjang semester 1 tahun 2020. Padahal saat ini kita ketahui bahwa perekonomian dunia termasuk Indonesia ini dipenuhi oleh gejolak akibat pandemi COVID-19. Nah apabila sebetulnya pertumbuhan positif ini kita bedah, realisasi pertumbuhan yang mengejutkan ini mungkin menjadi mungkin ya, karena ditopang oleh kinerja PMDN atau penanaman modal dalam negeri sepanjang semester ini. Dan memang sebetulnya kalau kita lihat lagi ini adalah sesuai dugaan karena kinerja penanaman modal asing atau PMA sepanjang semester 1 2020 ini mengalami pukulan hebat yaitu kontraksinya adalah sebesar 8,1% minus 8,1% di semester 1 2020 secara year on year. Bahkan pada kuartal 2 2020 secara year on year ini terkontraksi yaitu sebesar 6,9% ini artinya adalah bahwa memang ada pukulan untuk PMA atau penanaman modal asing. Dan sebetulnya untuk kinerja PMDN juga sebenarnya mengalami kontraksi yang hebat pada kuartal 2 2020 yaitu minus 16,4% bayangkan ini cukup dalam begitu ya untuk kontraksinya dan total realisasi investasi kuartal 2 tahun 2020 pun sebetulnya bisa kita katakan loyo yaitu hanya meraup 191,9 triliun rupiah atau turun ini adalah minus 4,3% secara year on year kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 tahun sebelumnya itu sebesar 200,5 triliun rupiah. Nah realisasi semester 1 tapi tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,8% tadi sudah disebutkan ini adalah disumbang oleh pertumbuhan besar sektor PMDN. Nah kita lihat kita tarik lagi garisnya mungkin justifikasi yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini adalah apabila kita lihat PMA dan juga PMDN, PMA ini memang lebih terpengaruh oleh kondisi global dimana pandemi corona secara global sudah dimulai sejak akhir Desember 2019 dan hampir semua negara ini melakukan lockdown dan tercermin dari PMA yang turun di awal semester 1 ini jadi sudah mulai dari awal tahun. Sementara untuk investor dari dalam negeri ini lebih terpengaruh pada kondisi ekonomi nasional dimana pada kuartal 1 2020 Indonesia kita ketahui belum masuk ke tahap darurat corona sehingga dana dari investor dalam negeri ini juga masih mengucur keras pada kuartal pertama namun akhirnya terkontraksi juga di kuartal kedua. Jadi di sisi lain dari realisasi ini penyerapan tenaga kerja mencapai angka 566 ribu dimana ini mencapai 57.815 proyek investasi tapi sekali lagi disebutkan bahwa memang sebetulnya tidak bisa terlalu berbangga begitu dengan tadi positif 1,8% padahal kita ketahui sebetulnya di kuartal kedua ini terdapat koreksi yang cukup dalam untuk angka-angkanya kita lihat di sini. Nah kemudian kita beralih ke slide berikutnya kita akan lihat sektor-sektor apa saja yang paling diminati oleh investor baik dari dalam dan juga luar negeri. Kita lihat di sini untuk PMDN sektor transportasi, gudang dan juga telekomunikasi rupaya masih menjadi yang utama yang diminati oleh para investor dengan total nilai investasinya mencapai angka 17,7 triliun rupiah atau sekitar 18,8%. Nah dari total PMDN jumlah proyek di bidang ini mencapai angka 821 proyek. Kemudian kita lihat di posisi kedua ini ada konstruksi kemudian ada juga listrik industri makanan kemudian ada juga listrik gas dan air kemudian ada tanaman tangan, perkebunan dan juga pertenakan baru kemudian untuk investasi di sektor-sektor lainnya ini adalah sebesar 35,9 triliun atau 38,1%. Sementara untuk penanaman modal asing atau PMA sektor yang paling diminati ini adalah sektor listrik gas dan air kemudian yang kedua adalah industri logam dasar kemudian yang ketiga transportasi, gudang, telekomunikasi kemudian perumahan, kawasan industri dan juga perkantoran, industri makanan dan lainnya dimana kita bisa lihat porsinya dan juga angkanya di sini di grafis ini kemudian sementara kalau digabungkan keduanya total sektor terbanyak ini yalah listrik gas dan air transportasi gudang dan telekomunikasi, industri logam, industri makanan, perumahan dan juga lain-lain. Kita akan lihat di slide berikutnya dari sisi lokasi investasi. Nah realisasi pada triwulan 2 atau kuartal 2 sepanjang semester 1 2020 kita bisa lihat di sini bahwa ini rupanya masih didominasi oleh provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Ini artinya adalah dari segi pemerataan lokasi ini juga masih jauh begitu dari cita-cita ataupun juga harapan bahwa investasi dapat merata di seluruh negeri begitu. Karena kalau kita lihat lagi-lagi ini masih didominasi dari Pulau Jawa. Kita lihat untuk PMDN dan juga PMA di sini kita lihat DKI Jakarta pada triwulan 2 ataupun kuartal 2 ini rupanya masih didominasi dari DKI Jakarta yaitu 30,1 triliun rupiah atau sebesar 15,7 persen. Sementara di posisi kedua ini ada Jawa Barat sebesar 28 triliun rupiah atau 14,6 persen. Kemudian di posisi ketiga ada Jawa Timur, Banten, Rio dan juga lainnya. Artinya tadi sekali lagi disebutkan bahwa untuk provinsi-provinsi ini ataupun juga secara lokasi memang masih perlu bekerja keras lagi perlu lebih giat lagi agar bisa terbagi dengan merata.